Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwata ila bila Allahumma salli ala muhammad wa alimuhammad amma ba'du Anak-anakku sekalian pada kesempatan ini Kita akan belajar tajwid Khususnya ini materi untuk kelas 8 Tetapi materi ini bisa dipakai oleh kita semua Karena belajar tajwid itu sifatnya umum Nah, pada kesempatan ini Pak C akan berikan materi Dari surat Al-Baqarah ayat 206 Tetapi tidak akan di-explore semua Kita hanya mengambil beberapa hal Supaya anak-anak lebih fokus dan anak-anak tidak kebingungan Jadi sedikit-sedikit Semoga materi pelajaran ini bermanfaat Baik, langsung saja Pak C share screen Nah ini materinya Dalam surat Baik Belajar tajwid ya Anak-anakku Nah, di dalam surat Al-Baqarah Ayat 256 A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim La ikrah Al-Baqarah 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 Pada Ayat ini Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari Tentang tajwidnya Terutama kita fokus dulu di mat-tabi Yang pertama La Nah, jangan terpengaruh dengan fatah yang kedua Ini kita fokusnya pada fatah yang pertama dan huruf Alif Jadi ini adalah huruf Lam disambung dengan huruf Alif Lam disambung dengan Alif Tapi harukat, perhatikan harukatnya saja Harukat pertama adalah fatah Fatah berjumpa dengan Alif Maka dibaca mat-tabi Fatah berjumpa dengan Alif Dibaca mat-tabi Selanjutnya Silahkan diperhatikan Ikroha Ikroha Di situ juga ada fatah bertemu Alif Yaitu fatah pada Pada harukat roh 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 Fatah berjumpa dengan Alif Ikroha Ikroha Nah, jika fatah bertemu dengan Alif Fatah bertemu Alif Maka dibaca mat-tabi Nah, sekarang jika La Ikroha La Ikroha Ada mat-tabi Ini mat-tabi pada huruf La Kemudian ikro Ro Ik Ini diawali dengan Hamzah Maka Maka bacaan ini dibaca Mat-Ja'is-Munfasil Jadi Mat-Ja'is-Munfasil itu Apabila ada Mat-tabi'i Atau Mat-Badal Berjumpa dengan huruf Hamzah Dan huruf Hamzah itu berada di Lafad yang lain Jadi kalau begitu Mat-Ja'is-Munfasil Itu lafadnya Pasti dua Lafad pertama mengandung Mat-tabi'i Lafad yang kedua Mengandung huruf Hamzah Pada huruf pertamanya Jadi Kalau La Saja Itu adalah mat-tabi'i Kalau La Iq Koroh La Panjang itu Adalah Mat-Ja'is-Munfasil Karena Mat-tabi'i Bertemu dengan Hamzah Bagus Luar biasa Selanjutnya Ad-di-ni Ad-di-ni Perhatikan Alif Lam-nya Alif Lam-nya itu Tidak diberi Tanda Sukun Setelah Lam Itu hurufnya Ditastin Maka Ini dinamakan Al-Samsyah Atau Lam-Samsyah Ad-di-ni Jadi Alif Lam-nya Disebut Alif Lam-Samsyah Di-nya Di Kasroh Ketemu Yak Sukun Disebut Mat-tabi'i Berikutnya Al-Ghayi Al-Ghayi Perhatikan Alif Lam-nya Alif Lam-nya itu Pas posisi Lam-nya Di Di Sukun Maka dibaca Jelas Al-Ghayi Ini dibaca Atau Hukum Tajuknya adalah Al-Qomariah Atau Lam-Qomariah Berikutnya Bit Tohuti Bit Tohuti Pada Lafad ini Ada Berapa Hukum Bacaan Siapa Yang tahu Bagus Sekali Pada Ayat ini Mengandung Setidaknya Adalah Tiga Hukum Bacaan Hukum Bacaan Pertama Adalah Al-Samsyah Perhatikan Alif Lam-nya Lam-nya Tidak Disukun Setelah Huruf Lam Toh-nya Di Di Tasdid Itu Al-Samsyah Lalu Lalu Kemudian Toh Perhatikan Toh-nya Berharukat Fatkah Setelah Harukat Fatkah Ada Huruf Alif Maka Dibaca Mat-Tobi Yang Berikutnya Hu Hu Ada Tomah Bertemu Dengan Wawu Sukun Maka Dibaca Mat-Tobi Kita Masih ingat Lagunya Fatham Bertemu Alif Dibaca Mat-Tobi Kasrah Bertemu Alif Dibaca Sorry Kasrah Bertemu Yak Sukun Dibaca Mat-Tobi Doma Bertemu Wawu Sukun Dibaca Mat-Tobi Mat-Tobi Bertemu Dengan Hamzah Beda Kalimat Dibaca Mat-Tobi 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 Bertemu Dengan Hamzah Beda Lafat Dibaca Mat-Tobi 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 Bertemu Dengan Hamzah Dalam Satu Lafat Maka Dibaca Mat-Wajib Mut-Tasir Baik anak-anakku sekalian Pada kesempatan ini Kita telah belajar Pertama Mat-Tobi Fatkah Bertemu Alif Kasrah Bertemu Yak Sukun Domah Bertemu Wawu Sukun Yang kedua Kita telah belajar Al-Samsiyah Dan Al-Komaryat Selanjutnya Anak-anakku Silahkan Diidentifikasi Dicari Dari Surat Al-Bakoroh Ayat 256 Ini Hukum Bacaan Mat-Tobi Mat-Tobi Mat-Jais Munfasil Atau Mat-Wajib Mutasil Dan Al-Samsiyah Serta Al-Komaryat Selamat Belajar Semoga Sukses Anak-anakku Sekalian Terus Semangat Belajar Tajuid Itu Mudah Maka Anak-anakku Tetaplah Bersembahyang Mohon maaf Bila ada kekurangan Islahi Taufiq Walhidayah Nasru Minallah Wafatul Qarib Wabashir Al-Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sir Tau 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 Tau